Halo guys, selamat berjumpa kembali dengan Mang Odoi Oke guys, kali ini Mang Odoi akan ngebikin konten yang serius nih ya Kali ini kebetulan Mang Odoi kan suka sekali bercocok tanam Sekarang temanya akan bercocok tanam bagaimana mengbuat bonsai Bonsai asam jawa dari bijinya ya Oke guys, sebelumnya kalau kita membuat bonsai asam jawa Kita menanam dulu biji asam jawa ke bagian ini ya Jadi tanam aja biji pohon asam jawa Setelah itu mungkin agak lama sih, setahun dua tahunan Baru asam jawanya akan tumbuh jadi sebesar begini nih Tuh ya Nah segera gini teman-teman bisa memotongnya gitu ya Jadi memotongnya supaya Supaya ini dipotong Supaya nantinya Supaya nantinya tumbuh Tumbuh cabang gitu ya Demikian gitu Kalau misalkan dari kecil ini sangat bagus ya Nanti efeknya Karena cabangnya itu ada dari kecil ya Jadi tampak realistis gitu ya Tetapi Ada juga yang paling bagus ya Ini cepat ya Gaya nya cepat Dalam menanam Asam jawa nya itu Kalau misalkan teman-teman menanam asam jawa nya Sudah sedemikian Ini mengodohi tadi dicabut ya Dari bekalangan Jadi kita potong segini Segini Ini agar supaya Nanti kecil Tapi akarnya Batangnya nanti Seperti gede Misalnya Seperti mini Jadi bonsainya bagus Yuk kita praktekan ya Baik kita kembali Kita ini kan sudah dicabut ya Dari ini Lalu teman-teman Bisa memotong ini Memotong Tangkanya ini Mungkin agak Agak radikal gitu ya Ini Di sini Supaya nanti cabangnya dekat dengan ground Yuk kita potong ya Oke Ini ada Tuh guys Ini jadi segini Nanti efeknya ini Setelah ini Ditanam lagi Nanti bijil ini Bijil itu last Kayak gini guys Efeknya ini Kan kita hanya mempertahankan Mengodoi Mempunyai gaya Mempertahankan dua Dua cabang besar Jadi otomatis Cabang-cabang yang tidak diinginkan Kita Potong lagi Supaya ini nanti Batang yang ini Besar ya Jadi yang tidak Ini dipotong lagi Aduh Sorry Sorry Tidak kelihatan Jadi ini ada Tidak ya guys Ada dua cabang Yang utama Nanti setelah besar Ini akan tumbuh Memang ini Perjalanannya Sangat lama Bisa tahunan Tetapi setelah ini Dipotong tadi Mana yang tadi Ini dipotong Nanti ini Tumbuh gini Tumbuh segini Apa Tumbuh Batang lagi Nah lama 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 Ini bisa Berapa ya Bisa dua tahun Tiga tahun Karena setelah Dipot ini Perkembangannya Agak melambat Karena nutrisinya Ini Cuman sedikit Gitu ya Ini Mengodoi Sudah Ini Dapat Yang selanjutnya Setelah ini Dipotong Agak besarnya Jadi segede gini Guys Jadi ini Adalah Belum Dipakai kawat Ini Tapi Sudah Membentuk Sebuah Pohon besar Anatominya Apalagi Ini akarnya Bagus Ada tiga akar Sehingga Ini Tampak Natural Sekali Ya Guys Ini Harusnya Dicabutin Supaya Perkembangan Si bonsainya Ini Kemudian Asik Oke Guys Nanti Ini Kalau Dimengodoi Sudah Pake Kawat Ini Nanti Kalau Batang Ininya Sudah Gede Batang Dua Ini Sudah Gede Nanti Mengodoi Kawatin Nanti Ada Video Selanjutnya Setelah Pake Pake Kawat Kita Lanjut Yang Tadi Menanam Nya Juga Guys Ini Kan Karena Ini Panjang Sedangkan Potnya Kecil Ini Juga Harus Dipotong Jadi Tidak Ngeduk Ke Pot Kita Potong Lagi Sehingga Lebih Kasihnya Segini Ini Oke Nah Kita Pake Pot Baru Terang Setelah Gini Kita Tanam Kedalam Pot Ini Mengodoi Memang Pupuknya Pupuk Alami Jadi Daun Daun Kering Dimasukin Ini Selalu Ada Ini Ada Ada Keung Ini Adalah Hama Harus Dibasmi Oke Kita Buat Bolongan Nah Setelah Ini Langsung Ditanam Aja Guys Langsung Ditanam Ini Diputer Aja Ini Cara Cara Mengodoi Membuat Bonsai Ya Guys Langsung Ditutup Oke Ini Selesai Ditanam Nanti Sampai Semua Akarnya Terutup Setelah Tutup Ini Ini Tunggu Lagi Nanti Agak Ada Akan Temu Sirung Disini Apa Ya Sirung Itu Sirung Itu Tunas Sebelas Kita Tunggu Nanti Hasilnya Segini Jadi Demikian Yang Ininya Lihat Guys Yang Ini Nanti Akan Membusuk Yang Batang Ininya Potongannya Tetapi Ini Akan Tunggu Tuna Sesebelas Ini Selalu Begitu Ini Juga Mengodoi Yang Jadinya Tapi Ini Belum Besar Batang Ininya Sehingga Mengodoi Belum Berani Menggunakan Kawat Ya Karena Belum Bentuknya Belum Bagus Gitu Ya Pada Bagian Cabang Ya Oke Guys Mungkin Cukup Sekian Dulu Tutorial Mengodoi Mengenai Cara Membuat Kohon Asam Bonsai Asam Jawa Dari Bijinya Ini Versi Mangodoi Ya Guys Jadi Banyak Versi Lainnya Tetapi Mangodoi Rasa Ini Sudah Jadi Nanti Kalau Bagus Gitu Ya Kalau Misalkan Sudah Tua Ini Apa Bekas Potongannya Ini Kulit 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 Ini Akan Membentuk Sebuah Menutupi Potongan Ini Sehingga Akan Membentuk Sebuah Seperti Bolom Nih Kayak Gini Ini Ini Potongan Ini Kalau Udah Gede Gini Kalau Udah Tahunan Ini Mangodoi Sedang Pruning Oke Setelah Semua Ditanam Kita Cewer Ya Oleh Air Hujan Kalau Bagus Ya Tapi Ini Pakai Air Hujan Yang Ditampung Di Kolam Mangodoi Cukup Sekian Tutorial Bikin Bikin Bonsai Asam Jawa Dari Mangodoi Salam Kreatif Sampai Segini Sampai Segini Sudah Uyuhan Salam Kreatif Lagi Dari Mang Odoi Bikin Bikin Sampai Hujan Sampai Hujan Lagi Bikin Kreatif